Dilansir dari sumberkumparan.com Presiden Jokowi telah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional yang tertuang dalam keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengenai penetapan bencana non-alam penyebaran virus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Anggota Komisi 9 Fraksi PKS, Kurniasi Mufidayanti, menilai ini sudah terlambat sebab saat ini penanganan wabah virus corona telah ditangani oleh BNPB selaku gugus tugas sesuai dengan Kepres Penetapan Bencana Nasional. Selain itu, korban virus corona telah mencapai 4.557 kasus di Indonesia dengan 399 di antaranya meninggal dunia. Virus corona yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global internasional levelnya. PKS juga bingung konsekuensi apa yang akan muncul setelah Jokowi menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Sebab seluruh penanganan selama ini sudah berjalan dan dibawa koordinasi BNPB selaku gugus tugas COVID-19. Untuk itu, Kurniasi meminta Jokowi lebih baik membuat kebijakan secara menyeluruh untuk menangani wabah virus corona ini. Sebab, pemerintah tak hanya berpatokan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tetapi juga Undang-Undang Penanggulangan Bencana agar pemerintah bisa bertindak lebih berani dengan memfokuskan segala lini agar pandemi ini secepat tuntas. Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengambil tindakan terkait penyebaran virus corona di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo pada selasa 31 Maret telah mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Status Darut Kesehatan Masyarakat untuk menanggulangi wabah virus corona. Dasar hukum kebijakan itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Kepres Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!